Halo teman-teman semua, berjumpa kembali dengan saya di channel ini di video kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari teman-teman ya terkait dengan bagaimana penggunaan dari Mergen Center yang ini teman-teman ya perbedaannya Mergen Center, Merge Across, Merge Cell, Unmerge Cell video ini sebuah singkat saja ya, mudah-mudahan Mas Yanto, Mas Tono, dan Mas Diki bisa memahami penjelasan dari saya terkait dengan penggunaan Mergen Center ini ya oke kita mulai, oke sekarang kita coba membuat tabel mengangkatlah seperti ini ya, tabel absensi atau tabel yang lain yang kita buat di Microsoft Excel nah sekarang kita coba yang pertama Mergen Center, oke saya ternyai seperti ini ya, oke sekarang kita klik Mergen Center yang ini ya, yang paling atas, nah data yang kita buat ini dia akan ditaruh di tengah persis pada posisi tengah ya, itu fungsi dari Mergen Center ya kemudian kita klik Mergen Center, nah data yang kita buat ini dia akan ditaruh di tengah persis pada posisi tengah ya, itu fungsi dari Mergen Center ya oke lanjut yang kedua, Mergen Across ya, misal kita tandai seperti ini nah apa yang terjadi setelah kita klik Mergen Across dan ternyata 6 kolom dari yang kita tandai ini dia akan dijadikan 1 seperti ini menjadi 1 kolom ya, ini bisa-bisa saja kita menggunakan Mergen Center ya, kalau kita klik satu-satu ya tapi kan capek ya ada yang lebih simple ya, dengan kita menggunakan Mergen Across tinggal kita tandai seperti ini ya, kemudian klik Mergen Across nah dia akan dijadikan seperti ini jadi beberapa kolom dibuat menjadi satu kolom dan tampilannya menjadi satu baris seperti ini itu fungsi dari Mergen Across, kalau yang di atas ini, ini fungsi dari Mergen Center oke, saya kembalikan nah selanjutnya Mergen Cell, kita klik oke, kita tandai seperti ini, kemudian kita klik Mergen Cells kita lihat apa yang terjadi, kita masukkan tulisan nah fungsinya hampir sama dia dengan Mergen Center nah kalau di versi Microsoft Excel 2016-2013 dia berada pada posisi paling bawah sebelah kiri disini ya nah seperti ini kalau versi yang lebih tinggi dari versi 2007 Microsoft Excel ini ya kalau Mergen Center tetap seperti ini tampilannya gitu ya dan di paling bawah ada Unmerged Cells ya ini kita membatalkan penggabungannya misalnya saya klik yang ini kita klik yang ini nanti akan dibuat seperti ini ya, tinggal kita buatkan tabelnya atau bisa juga dengan cara kita taruh kursor disini kemudian kita klik yang ini nah tetap hasilnya sama kayak tadi ya tinggal kita buatkan tabel gitu ya itu fungsi dari Mergen Center Mergen Across, Mergen Cell, dan Unmergen Cells kita ulang kalau Mergen Across kita akan menggabung beberapa kolom ini menjadi satu kolom kita klik nah seperti ini itu fungsi dari Mergen Across oke teman-teman saya kira cukup video tutorialnya yang bertanya terkait dengan bagaimana kita menggunakan Mergen Center Mergen Across, Mergen Cell, dan Unmergen Cells mudah-mudahan bisa dipahami dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini dan belum berlangganan silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan wajiannya untuk berlangganan dan kalau ada yang masih bingung juga silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar insya Allah nanti kita akan bahas sama-sama terima kasih atas waktunya untuk menonton kita bertemu di tutorial berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati